Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Pohon Tianak mencatat kebutuhan cabai di kota Pohon Tianak sekitar 3 ton per hari. Sementara gerakan mandiri budidaya yang dilakukan oleh masyarakat hanya mampu mencukupi 30% kebutuhan tersebut, yakni sekitar 500 kg cabai sehari. Salah satu budidaya mandiri yang ada di Pohon Tianak, yakni milik Pondok Pesantren Al-Murabi di Jalan Nipah Kuning. Kelompok petani Pondok Pesantren memiliki sekitar 1.300 tanaman cabai. Pemerintah pun memastikan terus mendukung dan membina kelompok tani dengan APBD. Bantuan yang diberikan yakni bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat semprot. Selama ini kita seling koordinasi, ada penyulur petani di lapangan yang selalu memberikan bimbingan, pengawasan, pembinaan terhadap para petani, pelaku petani yang sudah melakukan gerakan-gerakan secara mandiri dulu. Setelah ada beberapa kurangan kelemahan apa, itulah kita tingkatkan jadi pembinaan, juga kekurangan sarana kita bantu melalui APBD pemerintah Kota Pondok. Tadi Pak Lu sudah menyampaikan ada bantuan sarana-prasana, bibit, pupuk, obat-obatan, juga alat-alat seperti yang kita lihat ini, jadi alat-alat kultifator, arko, dan juga hand sprayer. Sejumlah gabungan kelompok tani di kecamatan lain turut melakukan penanaman cabai secara mandiri. Semua gabungan itu secara keseluruhan telah menggunakan sistem Biosaka untuk melawan hama yang menyerang.